Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ketemu lagi dengan di launching desa wisata baloli jadi kita udah makan-makan ini dengan teman-teman jadi pada 1 Februari 2020 ini disapa lebih di didebatkan sebagai desa wisata di utara ini adalah desa desa ini dapat mencapai desa perjalanan di kabupaten utara asri dan indah suasana desa yang terletak di kecamatan Masamba Kabupaten Dua Utara Sulawesi Selatan Indonesia memiliki berbagai potensi alam seperti gunakan sawah yang hijau dan aliran sungai yang tiada henti menyalurkan kehidupan desa baloli terletak di kecamatan Masamba Kabupaten utara provinsi Sulawesi Selatan memiliki ruas wilayah 38,28 km persegi dengan jumlah penduduk 1048 jiwa jumlah kepala keluarga 335 dan di desa ini terdapat dua dusun yaitu dusun gonde dan dusun baloli jarak dari titik 0 jantung peta tubuh utara yaitu Masamba menuju di desa baloli ini sekitar 2 km desa ini terbilang ramai dikunjungi oleh wisatawan dikatakan proteksi wisatanya yang cukup mempukau proses digital di desa baloli ini semuanya selesai dari proses pemilihan pemurus PPKK yang dimana terdiri dari Ketua Provinsi UNED, UNED, UNED dan digabungkan dari 3 provinsi yang harus digabungkan mencari orang-orang yang yang memang bisa menjalankan program ini pertama sangat sulit untuk kami setelah itu alhamdulillah kami dapat menyusun sesudah sesudah-sesudahnya sekitar 6 orang dan memang kami harap mampu bisa berjalan-jalan ini sampai hari sampai sekarang dan alhamdulillah dengan pasukan tangan dan sedang berjalan-jalan ini karena memperkenalkan sungai Tandung yang penduduk lokal penyebutnya Salah Hura pada sana sedang berjalan-jalan ini sampai ke depan tersebut dan namanya mati nolong ya ibu namun kan ini akan menyaksikan pertanyaan jalan-jalan ini sama luar terpada Terima kasih. 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 Terima kasih.